Assalamualaikum, bertemu lagi di Debarah. Kali ini setelah kita kemarin memprediksi dan prediksi kita benar tiga-tiganya, yaitu memprediksi siapa yang akan menjadi juara La Liga benar Real Madrid, kemudian memprediksi siapa yang akan menjadi juara La Liga Eropa benar Serbia, dan memprediksi siapa yang menjadi juara La Liga Champions betul Bayern München. Bahkan, prediksi kita, Bayern München mengalahkan Barcelona juga benar. Nah, sekarang kita tidak memprediksi, sekarang kita akan mereview sepatu pusal. Sepatu pusal apa yang akan kita review? Adalah sepatu yang ada di belakang ini, dan kita akan langsung mereviewnya. Dan sudah bersama kita, bocil kita, atau bola cilik, jadi ada pengaman bocil, pengaman bola cilik, Baron. Baron, baron, mana sepatu pusal akan kita review? Oke, ini dia sepatunya. Dan tadi, sepatu ini langsung kita beli di tokonya. Jadi tadi kita ke toko, toko apa ini namanya? Ranksport. Di daerah Green Lake City, di kawasan Cipondoh, Tenggerak. Nah, bagi kamu-kamu yang ingin membeli ini, bisa juga nanti di deskripsi akan kita cabungkan di merek seperti ini. Nah, ini dia sepatu pusal merek lokal. Apa dia namanya? Hokus. Sepatu Ortus. Nah, ini kita buka dari kotaknya. Sepatu Ortus. Jadi ada dua. Oke, kita langsung review ya. Jadi ini sepatu Ortus model... Jogosala. Model... Jogosala. 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 Jadi ini bisa kita lihat di kotaknya. Ini di catungan di sini, made in Indonesia. Model Indonesia. Dan di sini ada tipe-nya. Tipe Jogosala Sockwave. Nomor 42. Jadi kita cari ke toko Ranksport. Tapi sebenarnya kita mau nyari yang edisi spesial, edisi bola lob. Jadi ada kolaborasi antara Ortus dengan bola lob. Membuat model Ortus bola lob. Tapi tadi yang edisi bola lob sudah tidak ada. Jadi kita langsung mencari model terbaru. Nah, model terbaru tadi adalah Jogosala Sockwave ini. Kita langsung kita lihat. Coba baru, coba di perangkat ini. Sepatu Fusala menggunakan teknologi Gwifit dengan material pelapis dan upper sepatu. Yang menyesuaikan dengan bentuk kaki dan memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Ortus curve. Yang memudahkan pemain dalam melakukan gerakan untuk mengeceng lawan. Cumulus form. Yang merupakan midsole. Berbahan injection. Pilon yang mampu meredam pentelan kaki ke permukaan tanah sehingga mencegah pemain dari cedera. Dutun Ortus Socks merupakan teknologi pada insole yang disesai mengikuti kontur telapak kaki. Untuk mencegah kaki bergeser ketika berlatih yang dapat menyebabkan cedera. Upper. Upper itu mana upper? Ini. Nah, upper. Upper di sini terbuat dari apa nih? Dari bahan kulit. Upper tepatu dari bahan kulit dengan outsole rubber dan pylon rubber. Outsole ini sangat cocok dipakai untuk bermain pada lapangan dengan latih karpet karet atau parket kayu. Nah, karena lapangan futsal di Indonesia sebagian besar adalah dari karpet karet dan parket kayu. Nah, makanya sepatu Jogo Salas Socks ini sangat sesuai karena outsole-nya itu dirancang khusus untuk bermain di lapangan dengan lantai karpet karet atau di parket kayu. Nah, di sini juga disebutkan cumulus foam yang merupakan midsole-nya berbahan injection pilon yang mampu meredam benturan kaki ke permukaan tanah sehingga mencegah pemain dari cedera, dari cedera lutut, or shock yang merupakan teknologi pada insole yang didesain mengikuti kontur telapak kaki untuk mencegah kaki bergeser ketika berlatih yang dapat menyebabkan cedera. Nah, jadi sepatu ini dirancang untuk mengurangi kisiko cedera pada pemain. Jadi, di sini beberapa kelebihannya itu adalah quick fit, kemudian out curve, kemudian cumulus foam, kemudian out shock. Jadi, banyak sekali kelebihan-kelebihan yang ada di sepatu ini. Nah, kalau Baron sendiri, sudah ada berapa jenis sepatu yang sudah Baron coba pakai? Tiga. Merek apa saja yang boleh dipakai? Adidas, Nike, sama Ortus. Kalau Spek? Spek belum. Nah, mungkin nanti setelah Ortus kita akan coba lagi mereview sepatu Spek. Nah, sepatu ini kan belum dicoba. Nanti Baron akan, mulai hari ini, Baron akan memakai sepatu ini berbeda bola. Nanti dia akan menceritakan lagi ke teman-teman semua tentang bagaimana rasanya memakai sepatu merek Ortus ini. Dan, buat kawan-kawan yang mau membeli sepatu merek Ortus ini, ini ada webnya Ortus Egg. Nanti bisa dilihat di deskripsi. Nah, kalau tadi kita belinya di Ranksport. Nanti Ranksport juga ada dua toko di sekitar Tangerang, dari Kretek, dengan di sekitar Seleduk. Nanti bisa ada juga, nanti kita buat di deskripsi. Nah, selain itu, sepatu Ortus ini juga bisa dibeli di e-commerce. Bisa ada di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, untuk harga, tadi berapa, Baron? Rp325.000. Harganya? Jadi, harganya Rp325.000, di Bandrolnya Rp379.000, sedang ada promo diskon. Kalau tadi beli di toko, tidak ada tambahan apa-apa, tapi di beberapa e-commerce, ada beberapa e-commerce yang promonya ada gratis kos kaki. Ada beberapa yang gratis kos kaki, ada juga beberapa yang gratis jersey, tapi tadi bukan merek Ortus kali ya, yang jersey. Oke, demikian review sepatu futsal kita kali ini. Ini sepatu merek Ortus Edge, made in Indonesia, buat Indonesia. Model Jogosala, software. Harganya Rp325.000. Mutunya bisa bersaing dengan merek-merek luar negeri. Semoga merek Indonesia juga semakin banyak disukai oleh para pemain-pemain futsal di dalam negeri. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan nantikan terus prediksi-prediksi bola hanya di Debarak bersama pengamat bocil, pengamat bocah, eh pengamat bola cilik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.